Al-Quran itu sudah mengajarkan dan menetapkan bahwa setiap anak Adam atau setiap anak yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan itu bernasab kepada bapaknya atau ayahnya kecuali kecuali Isa Al-Masih dia bernasab kepada ibunya, Mariam binti Imran kenapa bisa begitu? karena memang bapaknya gak ada, ayahnya gak ada itu ajaran Quran, ketetapan Al-Quran dan Rasulullah pasti akan mengatakan hal seperti itu tidak mungkin Rasul mengatakan yang lain sekarang terhadap diri Rasulullah Allah sudah menetapkan nasab beliau tidak berlanjut atau terputus itu termuat di dalam Al-Quran surat Al-Azab ayat 40 ditegaskan Muhammad itu bukanlah sekali-kali bapak dari seorang laki-laki diantara kalian dia adalah putusan Allah dan penutup para nabi ataman nabi bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma badu jalana wa yakum min ahlilohi riwasa'ada fid dini wa dunia wal akhiru amin Allahumma amin kalau kita dengar ucapan orang tadi saya kira itu jauh lebih berani dari apa yang disampaikan oleh K.H.I. Madudin walaupun ini bukan dua hal yang layak dibandingkan kamu mau bandingkan uang 500 perak dengan uang 1 miliar kan gila kita ya saya bukan merendahkan siapapun kenapa? karena yang rendah itu tidak perlu direndahkan memang sudah rendah apalagi kalau ngojol-ngojolkan menonjol-nonjolkan seolah-olah setara wah tambah jatuh K.H.I. Madudin hanya mempersoalkan Ba'alawi apakah bersambung nasabnya dengan Rasulullah atau tidak artinya K.H.I. Madudin ini mengakui ada orang yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah walaupun mungkin menyatakan Ba'alawi tidak termasuk kalau orang ini justru dengan tegas mengatakan bahwasannya aneh kalau ada orang yang mengatakan duriah nabi mengatakan bernasab kepada nabi orang yang mengatakan nasabnya bersambung kepada nabi kata dia itu bertentangan dengan hukum Al-Quran bertentangan dengan ketetapan nasab dalam Al-Quran karena nasab dalam Al-Quran itu mesti kepada bapaknya kecuali Sayyidina Isha karena memang bapaknya tidak ada yang ada hanya ibunya yaitu Sayyidina Mariam kalau Hasan Hussein kan ada bapaknya Sayyidina Ali kenapa kalau bernasab kepada ibunya lalu kepada nabi tidak boleh itu kata dia keliru itu aneh katanya kalau berpikir waras kadang-kadang orang tidak waras itu merasa orang lain tidak waras bapak-bapak ini mungkin masuk kepada apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar orang kalau sudah bacot bicara apa yang tidak dikuasainya mesti yang keluar dari mulutnya itu adalah hal-hal yang membagongkan Al-Ajaib itu hal-hal yang diluar kewarasan maksudnya begitu bukan ajaib luar biasa hebat bukan tapi aneh jadi dia mengatakan nasab nabi terputus sesuai dengan Al-Quran maka Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari rojul satu pun di antara kalian ya karena orang ini mungkin membaca terjemahannya padahal ayat itu tidak ada kaitannya dengan soal nasab ayat itu menegaskan bahwasannya nabi Muhammad bukan bapaknya dari Zaid bin Harisah dan faktanya memang nabi Muhammad itu tidak pernah menjadi bapak seorang laki-laki dewasa karena putra dari putra-putra nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang sampai mencapai usia balik semuanya meninggal ketika masih anak-anak begitu juga Sayyidina Hasan Sayyidina Hussein itu tidak pernah muasir kepada nabi dalam keadaan mereka dewasa artinya Sayyidina Hasan Sayyidina Hussein itu usia 7 tahun atau 8 tahun nabi sudah wafat tahun 11 Hijriah cucunya itu lahirnya di tahun 3 atau 4 Hijriah begitu ya jadi itu maksudnya nabi tidak pernah ada salah satu dari laki-laki di antara kalian itu yang laki-laki ya dewasa ya yang berstatus sebagai putra nabi begitu pak begitu itu masih satu-satu paket kalau masalah ketersambungan nasab nabi khusus untuk nabi Muhammad yaitu dihitung dari Sayyidina Fatimah itu pembahasannya pak di dalam kitab-kitab fikih anak-anak dari Sayyidina Sayyidina Fatimah itu bersambung nasabnya kepada Rasulullah hum yun sabuna ilaihi wahum yantasibuna ilaihi mereka dinasabkan kepada nabi dan mereka bernasab kepada nabi wahada min khosok isim nabi itu adalah kehususan atau hal-hal yang spesifik untuk nabi dunalin nasi atau lisairin nasi jami'an tidak berlaku kepada selain nabi perhatikan biar gak omong kosong saya bacakan secara tertib disini bagian-bagian pentingnya yang pertama apa benar bahwasannya khusus untuk nabi nasabnya itu dihitung dari Sayyidina Fatimah artinya Hasan Husin itu bernasab kepada nabi kan begitu bertanyaannya ini kita ambil dari kitab mu'unil muhtaj kita fikir ya sebagian dari kehususan nabi bawasannya anak-anak dari putri nabi namanya anak-anak itu bukan hanya Sayyidina Hasan Husin Pak tapi yang lain Sayyidina Fatimah itu adalah punya putri punya putra putri itu lima tiga putra dua putri ya dan lima-limanya itu dinisbatkan atau nasabnya dianggap bernasab kepada nabi mereka disebutnya adalah kemudian dalam dan termasuk dari apa-apa yang hanya khusus untuk nabi tidak untuk manusia yang lain semuanya bahwasannya anak-anak dari putri nabi yang tasibuna ilahi bernasab kepada nabi dalam masalah kafa'at dan juga masalah yang lain ada hadisnya karena ada sabda nabi Muhammad itu menunjuk kepada cucunya sesungguhnya anak saya ini adalah Sayyid yang dimaksud disitu adalah cucu cucu dari Sayyidina Fatimah Sayyidatuna ya artinya nabi memanggil mereka Ibnun bahkan kalau kamu baca dalam ayat yang bicara tentang Mubahala ketika nabi menantang orang-orang Quraish itu untuk bermubahala maka ajak anak-anak kalian ajak istri-istri kalian atau perempuan-perempuan kalian nabi juga akan mengajak anak-anak nabi yang diajak itu yang dimaksud dengan anak disitu adalah Sayyidina Hasan Sayyidina Hussein begitu ya gampang-gampang saja tidak terlalu jauh-jauh kalau cuma untuk menjelaskan atau memaparkan hal yang begitu sederhana tetapi berbeda khosois itu hanya berlaku antara nabi dan Sayyidina Fatimah artinya Sayyidina Fatimah itu anak-anak dari Sayyidina Fatimah itu bukan perempuan Sayyidina Fatimah tapi nasabnya kok disambungnya kepada nabi apakah putri dari Sayyidina Fatimah itu juga bersambung kepada nabi nasabnya kalau Sayyidina Hasan Hussein jelas kenapa? karena ketika kita bilang nasab dari anak-anak Sayyidina Fatimah bersambung ke nabi anggap Sayyidina Fatimah ini dianggap sebagai laki-laki sebagai putri sebagai putra laki-laki nabi sehingga nasabnya diambil ke Fatimah kalau Fatimah adalah dianggap sebagai putra laki-laki nabi kan Fatimah ini punya anak putra punya anak putri harusnya yang bersambung ke Fatimah itu adalah hanya dari anak putra Fatimah yaitu Hasan dan Hussein berarti tidak termasuk anak dari Fatimah yang perempuan yaitu Zainab dan Umi Kulsum itu ditanyakan kepada Asuyuti maka perhatikan jawabannya ini dalam kitab Al-Hawi punya Imam Asuyuti apakah mereka itu sama atau setara atau bersekutu atau termasuk yakni apa yang dimaksud dengan mereka itu Awlada Zainab binti Fatimah yaitu anak-anak dari Zainab bukan anak-anak dari Hasan Hussein kalau anak-anak dari Hasan Hussein jelas itu nasab kepada nabi kenapa? karena nasabnya kan kepada Hussein Hussein nasab kepada Fatimah Fatimah nasab kepada nabi kan begitu sekarang kalau saudaranya Hasan Hussein perempuan Zainab apakah juga nasabnya kepada Fatimah atau bukan? sehingga kalau nasab kepada Fatimah otomatis nasab kepada nabi kan begitu pertanyaannya Awlada Al-Hasan wal-Hussein maksudnya mereka itu menyamai anak-anak Hasan dan Hussein dalam artian sama-sama juga dinasabkan kepada nabi jadi anaknya Zainab dinasabkan kepada Zainab juga Zainab lalu kepada Fatimah lalu kepada nabi apakah begitu? artinya apakah walaupun perempuan Zainab perempuan juga berlaku juga sebagaimana walaupun Fatimah perempuan berlaku juga ke nabi nyambungannya walaupun semuanya disebut duriah nabi ini yang saya bilang tadi laki-laki perempuan kalau secara duriah ya sah-sah saja wassalam dan juga mereka semua termasuk anak cucu nabi begitu ya maka ulama fikir itu membedakan antara orang yang disebut anak dari seorang laki-laki jadi anak dan orang yang dianggap atau disebut bukan sebatas anak tapi bernasab kepada si laki-laki itu walihada maka dari itu kolah ulama fikir berkata lau kolah apabila ada orang laki-laki berkata saya bersama atau saya sepakat dengan atau apa gitu bahasa dia itu anak-anakku maka disitu termasuk kepada cucu-cucunya dia yang dari perempuan artinya anak-anak dia terus cucu-cucu dia walaupun dari anak laki-laki dia atau anak laki-laki anak perempuan dia sama maksudnya kepada anak-anak cucu tetapi walau kolah kalau dia berkata saya bersama orang-orang yang bernasab kepada saya dari anak cucu saya maka cucu dia yang dari anak perempuannya tidak termasuk kan begitu ya jadi kehususan kepada nabi kehususan perempuan tetap dianggap laki-laki itu atau dianggap nasabnya menjadi ikut ibunya itu hanya untuk Fatimah tidak untuk anaknya Fatimah yang bernama Zainab atau bernama umikul sum sehingga anaknya Zainab itu nasabnya bukan kepada Fatimah lagi tapi kepada suaminya Zainab begitu ya tetapi khusus untuk anaknya Sayyidah Fatimah nasabnya bukan kepada Syedina Ali tapi kepada Rasulullah khususnya hanya berlaku di Fatimah tidak di yang lain begitu ya semoga ada manfaatnya